assalamualaikum assalamualaikum Waalaikumsalam masuk kek mau kemana kek kakak kek mau ngeliat status di youtube dulu ya silahkan kek kalau mau ngeliat status di youtube emang masih nge-youtube kek iya emang lu doang yang masih muda nge-youtube gua juga nge-youtube nanti aja gini ada yang gue mau ngomongin sama lu cu nanti lu tuku gua di atas ya nanti kakak mau ke kamar dulu tahun 2018 itu merupakan tahun dimana banyak para youtuber-youtuber baru itu bermunculan sekarang itu mudah sekali orang membeli HP Android dengan hanya ratusan ribu rupiah mereka itu bisa membeli HP Android dengan fitur-fitur yang cukup bagus fitur-fitur yang dengan HP harganya mungkin jutaan karena fitur-fitur tersebut itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi youtuber pemula mungkin hanya bedanya di kualitas saja dan sekarang itu banyak sekali tempat-tempat internet gratis atau wifi gratis dan juga dengan pulsa internet yang sekarang enggak terlalu mahal ya ya cukup murah lah masih bisa dijangkau oleh para remaja dan juga sekarang tempat-tempat wifi gratis itu banyak dimana-mana baik itu juga di tempat umum atau juga di kampus-kampus begitu pun juga di tempat rekreasi ataupun juga ditempat di kafe-kafe itu semuanya bisa diakses dengan gratis mereka menggunakan internet itu mungkin untuk keperluan browsing untuk juga keperluan menonton video atau juga menonton YouTube atau juga bisa untuk mengupload video-video sehingga banyak diakses oleh orang banyak karena video-video yang anda akses yang anda upload itu ditonton oleh orang banyak maka untuk para youtuber sebaiknya menggunakan kata-kata yang bijaksana jangan sampai kita melontarkan kata-kata seperti ya binatang atau apa ya itu hindarilah karena apa itu akan berdampak nanti buat masa depan anak-anak kita cucu-cucu kita Anda yang remaja-remaja pun akan nanti mempunyai anak juga dan akan menjadi orang tua apakah anda mau kalau seandainya anak anda sendiri berkata kasar pada anda ya seandainya memang masih ada para youtuber yang masih hobi berkata-kata yang kasar yang mungkin tidak bermanfaat ya silahkan saja semoga itu nanti ditonton oleh anak anda begitu loh maksud saya ya semoga anak anda bisa menilai dulu bapaknya hobinya ngomongin binatang gitu lah ya silahkan saja itu tidak apa-apa tetapi moral anda dan nanti akan terbaca di saat anda tua ya mungkin anda bisa menjawab oh itu masa lalu bapak oh bapak masa lalu bapak itu begitu oh seandainya masa lalu bapak seperti itu saya puan akan begitu nanti saya akan ngomong dengan anak saya masa lalu saya seperti bapak makanya untuk menjadi youtuber harus bijaksana menggunakan kata-kata oke coba nanti kita dengarkan saja dialog antara kakek dan cucunya oke saksikan emangnya kakek nge-youtube kek iya kakek nge-youtube kakek cuma mau tahu ada channel-channel ini yang katanya ngomongnya kasar-kasar itu yang namanya satu ragunan itu disebut semua binatang-binatang itu kakek mau kasih unjuk anak cucu kakek biar tidak mensubscribe oh gitu kek bagus itu kek namanya itu kakek itu namanya selektif untuk memilih channel kek iya cu kakek juga bingung kenapa harus ngomong yang kotor-kotor itu kan nggak etis untuk kita sebagai bangsa Indonesia betul kakek sebaiknya memang youtube harus lebih selektif memilih orang-orang yang berkata kasar itu gue iya cu bener cu betul nanti kita kasih tahu ya sama teman-teman kamu untuk tidak mensubscribe orang-orang seperti itu siap kakek akan saya laksanakan saya oke kakek saya mau ke tempat teman-teman saya dulu kakek ya kakek saya mau beritahu pada teman-teman bahwa itu channel tidak bagus betul cu ya selamat ya cu ya silahkan oke kakek oke oke kakek oke oke kakek assalamualaikum kakek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati